Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bukan. Ya, burung Raja Wali itu memang Raja Wali tunggangan ayahku. Tapi penunggangnya bukan ayahku. Lalu siapa? Belum jelas. Terhalang bayangan awan. Oh, Dewata yang agung. Ibu, ibuku. Ibumu? Ya, Ibunda Pramita. Jangan pergi. Di sini saja. Tapi... Sudah. Diam saja. Ibu, Ibu, Nda. Inikah Lasmini, Bentar? Hamba mengaturkan sembah. Kau memang cantik, Lasmini. Mengapa kau selalu berhubungan dengan anakku? Kau suka kepada anakku? Bentar? Suka, dalam batas persaudaraan. Oh, persaudaraan seperti apa, Lasmini? Hamba menganggap Bentar sebagai adik. Kau membohongi dirimu sendiri, Lasmini. Siapapun tidak kuasa menghindari gelombang asmara. Begitu pula aku. Tapi Bentar, belum waktunya, Lasmini. Itu saja yang ingin aku sampaikan kepadamu. Da... Daulat... Gusti? Nah, kau boleh melanjutkan perjalanan. Bentar akan pulang bersamaku. Daulat Gusti Permaisuri. Ibunda, Bibi Lasmini tidak bersalah. Ibu tidak menyalahkan siapa-siapa, Bentar. Tapi Ibunda memaksakan kehendak. Ibunda tidak memaksakan kehendak, Bentar. Ibunda hanya menyampaikan hak Ibunda sebagai Ibu Muna. Tapi... Raden Bentar, Ibundamu Gusti Permaisuri benar. Siapapun juga, seorang Ibu tidak ingin melihat anaknya menempuh jalan yang tidak lurus. Bibi Lasmini, kenapa Bibi berkata begitu? Kenapa Bibi menyebut diri Bibi sebagai orang yang tidak lurus? Kau belum cukup matang, Raden. Tapi Bibi... Ibunda tidak mau kau masak sebelum waktunya, Bentar. Apa maknanya, Ibunda? Bila tiba saatnya, Ibunda akan menjelaskannya kepadamu, Bentar. Kapan nih, Bunda? Nah, sebenarnya kau yang memaksakan kehendak, bukan? Gusti Permaisuri? Ya. Hamba mohon diri. Ampunkan Hamba, bila mana Hamba telah membuat Gusti terganggu pikiran maupun perasaan. Aku tidak apa-apa, Lasmini. Hamba mengaturkan sembah. Sembahmu aku terima, Lasmini. Selamat tinggal, Raden Bentar. Bibi, Bibi Lasmini. Ayo, Bentar, kita pulang. Ayo, kita pulang naik Raja Wali. Tidak. Kau jalan kaki. Loh? Ya. Kau sudah besar. Sudah tahu perempuan, Bentar. Jadi kau harus berani hidup menderita, menempuh perjalanan jauh, merambah hutan lima belantara, menyeberangi sungai, mendaki gunung, menurini lembah, dan sebagainya. Ya. Saya mau. Dan saya berani. Tapi, apakah Ibu Bunda tidak khawatir kalau saya menyusul Bibi Lasmini? Tidak. Sebab ada yang menjaga. Menjaga saya? Ya. Siapa? Lihat di belakangmu. Tuh. Hah? Ayah Anda. Ya. Nah, kau dan ayahandamu jalan kaki. Ibu akan menunggang Raja Wali. Daulat, Ibu Bunda. Selamat jalan. Kanda Brahma, saya mohon diri dulu. Oh, silakan, Adinda Pramita. Ayo, kita kembali ke Tegal Paku Jajar. Kembali ke Tegal Paku Jajar. Aku ingin mengunjungi Prabu Siliwangi. Oh, benarkah ayah Anda? Ya. Ayo. Tegal Paku Jajar. Tegal Paku Jajar. Tegal Paku Jajar. Tegal Paku Jajar. selamat menikmati 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 oh begitu selamat menikmati 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 Bima Untarayana Madura Suradipati dan ibu kota kerajaan pajajaran yang baru ini yang menjadi pusat kerajaan pajajaran aku beri nama Pakuan Pajajaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!